Pemirsa informasi selanjutnya, evaluasi atlet berprestasi pada pekan olahraga Provinsi 1 Kaltara dilakukan di Koni Kaltara, di mana hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan atlet pada prapon 2023 tahun ini. Wakil Ketua 1 Koni Kaltara, Wiono Adi mengatakan, mamping atlet berprestasi merupakan tindak lanjut dari Porpov dalam rangka mempersiapkan atlet pada prapon yang akan digelar pada Maret hingga September 2023. Adapun dari evaluasi yang dilakukan, masing-masing daerah di empat kabupaten dan kota memiliki dominasi pada cabor-cabor tertentu pada Porpov 1 Kaltara, sehingga Koni ditingkatkan daerah bersama pemda dan stakeholder terkait perlu memulai memformulasikan desain yang harus dilakukan untuk pembinaan atlet berprestasi menuju prapon. Dikarenakan atlet berprestasi pada Porpov tidak bisa mencari jaminan bisa ke prapon karena adanya akumulasi dari dua sistem, yakni atlet berprestasi pada Porpov dan atlet yang berprestasi tapi tidak meraih mendali. Sebagai hasil dari tindakan lanjut Porpov, karena kita tahu Porpov sudah kita laksanakan 17-24 Desember lalu menghasilkan sebuah produk yang namanya prestasi. Prestasi atlet yang terdisi-disi semua, empat kabupaten, satu kota. Apa maksud kami? Ternyata dari penyebaran prolel yang prestasi itu, masing-masing kabupaten dan kota punya dominasi pada cabang-cabang olahraga tertentu. Nah ini yang menjadi bagian kami untuk kita mapping, kita evaluasi, kemudian tindak lanjutnya akan dipersiapkan untuk prapon. Kita tahu bahwa prapon akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini, mulai paling lambat oleh Maret sampai akhir September. Dengan demikian apa yang kami sampaikan datang kemari adalah juga menyampaikan kepada Polni dan Pem Cup, bahwa kita membutuhkan atlet-atlet itu untuk dipersiapkan. Kalau kita ingin membicara tentang prestasi, desain yang paling ideal yang kita lakukan adalah memberikan kesempatan peluang sebesar-besarnya pada atlet daerah.